Selamat berjumpa kembali dengan saya Toto Sugiarto Kali ini kita akan mencoba menjawab pertanyaan Kenapa demokrasi yang dijalankan sekarang ini Tidak membawa kita pada, bangsa kita pada keadilan berkesejahteraan sosial Tidak membawa pada keadilan sosial Jawaban dari pertanyaan itu adalah Karena kita memang sekarang ini menjalankan demokrasi liberal Dengan demokrasi liberal Maka keadilan sosial atau kesejahteraan sosial Itu tidak menjadi tujuan dari dilaksanakannya demokrasi liberal Demokrasi liberal itu Konsen pada persamaan kesempatan Konsen pada iklim persaingan bebas Artinya, kesejahteraan sosial bukan yang dituju dari praksis demokrasi liberal Nah, kenapa kita sekarang tidak mampu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh Indonesia Adalah karena kita sekarang ini melaksanakan demokrasi liberal tersebut Sejak reformasi, kita bergerak pada demokrasi liberal Nah, ini tentu poin yang harus kita catat bahwa Demokrasi liberal tidak membawa pada kesejahteraan sosial Pada keadilan sosial Lantas apa yang bisa membawa pada keadilan sosial Adalah apa yang sudah dicanangkan oleh para funding fathers Dalam Pancasila Yaitu sosiodemokrasi Pancasila Kenapa demikian? Karena sosiodemokrasi Pancasila Atau demokrasi sosial ala Pancasila itu Terdiri dari dua kaki utama Yaitu demokrasi dan keadilan sosial Jadi keadilan sosial adalah kondisi yang dituju secara langsung Nah, dengan demikian maka Jika kita benar menjalankan sosiodemokrasi Pancasila Maka keadilan sosial itu akan menjadi hal yang dituju secara langsung Dan harapannya tentu saja bangsa ini akan mencapai Kondisi keadilan sosial bagi seluruh Indonesia Atau kesejahteraan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Baik, saya kira itu Terkait dengan Kondisi masyarakat sekarang yang Belum mencapai kondisi kesejahteraan berkeadilan sosial Terima kasih Jangan lupa like dan subscribe Terima kasih Terima kasih